Langsung aja ke tutorialnya, pertama buka capcut, klik proyek baru, masukkan 15 foto yang mau kita edit. Klik format, pilih 9 banding 16, klik tambahkan audio, pilih di ekstrak, pilih lagunya, terus klik impor suara saja. Atur durasi foto pertama 0.9, durasi foto kedua sampai ke 12, 0.6. Dan durasi foto ketiga belas sampai terakhir, 0.7. Biar rapi, kita perbesar semua fotonya. Selanjutnya, klik efek, pilih efek video, pilih distorsi, pilih distorsi reak, terus ciklis. Klik sesuaikan, atur pertajam 10, kabur 0, ukuran 15, kecepatan 17, intensitas 17, dan putar 25, terus ciklis. Sesuaikan panjang OV, sesuai panjang foto yang terakhir. Klik efek video lagi, pilih tekstur, pilih layar sutradot, terus ciklis. Klik sesuaikan, atur tekstur 0, filter 50, warna 50, dan ukuran 0, terus ciklis. Klik objek, pilih semua video, terus ciklis. Sesuaikan panjang OV, sesuai panjang foto yang terakhir. Klik teks, tambahkan teks, ketik teks sesuai yang aku contohin ya. Klik font, pilih inggris, pilih nunito, klik gaya, pilih bayangan, pilih warna hitam, atur opasitas 100, terus ciklis. Sesuaikan panjang teks, sesuai panjang foto yang terakhir. Jika sudah selesai, klik tanda panah bagian atas untuk menyimpan videonya. Sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.